Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami, tim jurnalistik Man 1 Moda Lubulinggau yang akan mengabarkan seputar kegiatan Man 1 Moda Lubulinggau Pada hari ini, Jumat 27 November 2020 sedang berlangsungnya proses serah terima jabatan ke pengurusan OSIS Masa Bakti 2019-2020 ke Masa Bakti 2020-2021 Selanjutnya, saya serahkan kepada rekanita yang berada langsung di lapangan Sekarang saya sedang berada langsung di ruang acara yang mana sedang berlangsungnya acara pelantikan dan serah terima jabatan ke pengurusan OSIS dan Ketua Organisasi Man 1 Moda Lubulinggau Masa Bakti 2020-2021 Dalam acara ini, dihadiri langsung oleh Kepala Madrasa yakni Bapak Taslim SPD-MSI beserta Kepala Madrasa, Pembina Organisasi, serta Dewan Guru Nantinya akan ada serah terima bendera, pelepasan selempang serta pengucapan janji oleh pengurus OSIS dan Ketua Organisasi Masa Bakti 2020-2021 Selain itu juga akan ada penandatanganan inti OSIS sebagai berita acara Namun, yang perlu diperhatikan seluruh rangkaian acara yang berlangsung tetap melakukan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang telah dititapkan oleh pemerintah Kota Lubulinggau Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Sertijab yang telah dilaksanakan tadi Baik, terima kasih Pertama, Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai kepada titik Setelah terima jabatan, pengurus organisasi siswa intersekolah Masa Bakti 2021 Masa Bakti 2021 Berarti dalam artian seluruh organisasi yang ada di Masa 1 ini Pengurusannya sudah baru Berarti punya pengurus baru, punya tahun jawab baru Pada kondisi dan keadaannya sekarang Mudah-mudahan pengurus yang baru Mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan pengurus dan keadaan COVID-19 Di keadaan pandemi sekarang Apa saja harapan Bapak kepada pengurus OSIS dan organisasi yang baru? Seperti tadi yang sudah kami sampaikan dalam sambutan tadi Pada kondisi pandemi sekarang itu kan ruang gerak fisik kita itu kan dibatasi Tetapi perlu diingat bahwa ruang digital itu kan tidak terbatas Karena itu Pak Berlaka, pengurus-pengurus yang baru itu punya visi Kegiatannya itu, kegiatan yang manfaatkan dari ruang digital yang tidak terbatas Berarti pemanfaat teknologi ke depan itu adalah hal yang wajib Mesti dilaksanakan, mesti dilakukan, mesti disiapkan oleh pengurus-pengurus yang baru Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa kegiatan kena kondisi Visi kita tidak dibatasi Tapi ruang digital lagi tak bisa mempunyai Baiklah, apa sih saat terpilihnya menjadi ketua OSIS 2020-2021 Apa saja program yang akan dijalankan pada masa pandemi ini? Jadi untuk program kerja Itu tentunya kita berencana untuk melanjutkan program kerja yang sudah ada Sudah tersusun oleh pengurus-pengurus sebelumnya Ya diantaranya itu MCF, MTF Tapi mungkin mengingat kondisi, nanti kami kondisikan bagaimana Supaya ada event-event online yang tetap membawa prestasi untuk OSIS dan Madrasa Alian Negeri Satu Model Lubulinggal Tentu saja harapan yang kedepannya itu satu, OSIS itu tetap solid Tetap solid, bukan hanya OSIS sendiri tetapi kepada siswa, siswi yang lain Kepada seluruh warga man satu, kepada organisasi-organisasi lain Jadi menjadi satu kesatuan Lalu untuk harapan yang lainnya Supaya kami bisa bekerja menjadi lebih baik Ini dibanding angkatan sebelumnya Angkatan sebelumnya sudah baik dan kami akan berusaha menjadi lebih baik lagi Untuk harapan kedepannya sendiri, untuk seluruh pengurus OSIS Semoga selama satu tahun ke depan bekerja sama dengan baik Dan seperti yang dikatakan Sultan tadi Menjalin solidaritas yang kuat antara sesama pengurus Dan semoga semua program kerja yang telah dilancarkan Dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar Dan tidak ada hambatan nantinya Baiklah, itulah tadi laporan yang dapat kami sampaikan Saya Naswa Anindia Leonika Beserta segenap tim jurnalistik Man Satu Model Lubulinggal melaporkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!